Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tersebut mengenai geratologi yang biasa menjadi pada hewan dia tidak punggung waktu, aku bakal adil-alih kebanyakan geratologi selama ini jadi geratologi itu adalah sebuah komentar ilmu yang mempunyai penyebab, mekanisme, serta ramah lingkungan tersebut beberapa faktor yang dapat menyebabkan kebanyakan geratologi itu adalah use dari virus, maligasi, kelebihan atau kekurangan nilai berbentuk, bahan-bahan kimia atau obat-obatan, dan juga kainan teraditer serta tidak sengaja menunjukkan kebanyakan geratogen atau agen yang dilakukan kainan tersebut kejadian teratogenesis ini berbeda dengan kubur sempat terkena petis di jalan jalan kibatnya dapat menaruhi, mengformasi pada setelah petis kelebihan yang saat lahir itu biasanya kalau sebuah komentar organ tidak dikonsumsi secara berbentuk secara baris besar teratogenesis ini dapat disiapkan oleh faktor, genetik, maupun angguran mental atau penyakit untuk penyebab yang biasanya sudah diketahui itu dapat menyebabkan kealian panasofokus contohnya karena kelebihan di kain A induk yang menghonsumsi kitali dendrit dan biaya jenis nilbesto ke kejadian mikro-ncmi induk yang terinfeksi virus buta selain itu juga masalah genetik seperti asli akibat teratogen dan tumbuhan serta teratogen yang berasal dari lingkungan juga bisa menjadi pengembang penuhin klinon pada setelah petis untuk mengetahui klinologi dendritologi ini kita bisa makakan yang proses dengan lakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan essay, USG, NII, blood, urine, and compound examination, dan pemeriksaan teknologi, pemeriksaan histologi, juga biologi, pemeriksaan common, antivomi, kromosom, dan analisis gen beberapa cek poin yang bisa diket untuk mengetahui atau preventif kinerita kainan dan kainan dan kartu dan kelihatan itu bisa kita lihat dan kita akan tahu dari kemampuan pedek selama kebuntu, kemampuan pedek terdiri, pertumbuhan, dan cara berjalan seperti mengelakuinya selain itu perlu juga dikenalkan seperti kepala, wajah, musah, judi, dan rongga mulut serta kemampuan pedek dalam mengelakasi ini jadi kalau yang luka apakah infeksi atau enggak dikenalkan pedeksnya bisa berupa diplikasi alat gerak, ankylosis, penyakit kulit mematikan, meningosel, dan petus yang intang harus dikenalkan hal-hal berikut itu sangat fatal karena dapat mengulangi jauh di atas hati, kerugian secara ekonomi karena obat kemampuan itu akan mengulangi ulang serbis lurus, dan kalau petusnya mati ya sama aja, buang pengguit gitu terus juga infertilitas kematian embryo, aborsi, biskobia, klesesar, return placenta, dan yang ada jumlah mental, sempat-sempat di Indonesia nah, karena aku udah jelasin dari kerantologi seribu, beberapa contoh kerantologi ini akan dilanjutkan oleh Eris silahkan Eris untuk ambil alih Oke, Pak Kak terima kasih Sebelum aku lanjut izinkan aku perkenalan diri nama ko Yadin BIND014190095 nah, jadi di kerantologi itu ada banyak penyebabnya yang sudah dijelaskan oleh Pak Kakak salah satunya karena akibat infeksi nah, hari ini kita mau menjelaskan tiga macam penyakit yang bisa menyebabkan teratologi yakni Aymodesis Akabaneresis dan juga yang pertama adalah Aymodesis Aymodesis disebabkan oleh Aymodesis anggota bumiak penyakit ini umumnya di asosiasikan sebagai penyakit penyakit di komitas pada safi dan yoga mitus ini juga tersebar luas di Asia dan Australia tersebar luas serta disebabkan oleh serangga seperti nyamuk Kulikodes untuk keadaan klinis jadi Aymodesis itu bermacam-macam pada safi dan yoga ketus bisa lahir prematur bahkan bisa menjadi ketus bisa mengalami kelainan seperti arcoldiposis skoliosis tarangan Ataat retrasi tahan-ratas serta kelainan besi hal lainnya ketus juga bisa mengalami domen atau biasa yang juga mengalami secara biasa kesulitan dalam hidup ini sehingga karena selesai hidup ini menjadi sulit untuk pengusuh dan hidupnya terjadi penglihatan yang buruk hingga timbul kebutaan di jalan ekologis yang terkenalkan juga dengan adanya atas segera topikolis tanestis pergerakan yang sepertinya internal dan berjalan secara sirkular sirkular kemudian untuk akabadi di sini itu adalah penyakit yang menceritakan sebagai depotitas yang disebabkan oleh tipus ambulatif simul penyakit ini memperkenalkan sistem perusahaan karena terjadi kerusakan otak mulai dari kerusakan yang sangat kecil pada tingkat mikroskopis kemudian ada kerusakan ringan bahkan tidak bisa terjadi apopi yang parah menyebabkan aksesnya serbuk untuk gambaran anatomi patologisnya ada termasuk higoseinvali 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 yang dapat mengalami sapi maupun domba untuk melakirkan secara normal antropikosis diterbitkan dengan perubahan postologis pada otak-otak otak 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 lubang ekor otak 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 angk otak os otak yang saya juga jelaskan akabami ikutnya adalah yang akan dijelaskan kembali hai erin makasih ya udah dikenalkan aku buat take over podcast kali ini nah aku mau kenalan lagi boleh ya tadi kan cuma disebutin nama doang hai aku Haida Rastra di podcast kali ini aku mau ngelanjutin penyakit teratologi yang di suzan disease kira-kira kalian udah pada tau belum apa itu penyakit ini belum Haidar namanya asik banget soalnya oke kita mulai lepas satu suatu ya jadi singkarnya tuh suzan disease itu mirip kunika jadi gak bisa ngapa-ngapain karena adanya hidrin cefali dan juga serebular hipoplasia nah selanjutnya aku mau bahas secara rinci jadi penyakit ini tuh awalnya mewabah di jepang pada tahun 1985an lalu terdistribusi di beberapa negara lain seperti Taiwan China dan juga Korea Selatan jadi kurang lebih berada di Asia Timur ya nah suzan disease ini atau suzan virus infection itu disebabkan oleh virus suzan nah virus ini itu teratogenik dan menyimpulkan abnormalitas kongental pada anak sapi atau bedet yang dicirikan dengan adanya hidrin cefali dan serebular hipoplasia oleh sebab itu sistem syaraf itu laluanjutnya akan terpengar keibat virus ini nah virus ini ditransmisikan oleh serangga dengan virus coricoides berarti mirip dengan anodisis yang telah dijelaskan oleh Erin tadi namun tidak hanya sapi yang dapat terjadi kenyakit ini tetapi juga kami juga dapat mengalami kasus ini jika ada interaksi dengan anodisis virus tadi dengan lingkungan yang mendukung faktor untuk tumbuh diagnosis kalus ini yakni berdasarkan perlambatan abnormalitas kongental pada imam diagnosis laboratorium yakni dengan mendeteksi ikatan antigen dan juga anti-hudi pada sampel darah pre-colostrum pada bedet atau dengan deteksi virus virus ini dapat diisolasi dari suspensi sel darah kurang karena mungkin maunya dekat sehingga itu terhadap suspensi RBC nah bujala klinis dari penyakit ini yakni opistolonus yakni postur abnormal karena otot yang mengejang dengan kuat lalu ada anorexia ataxia paresis hingga paralisis gerak refleks yang abnormal pada ekstremitas depresi abnormal konfursi tremor kebutaan hingga nystagmus dan juga kornial edin jadi disimpulkan bijak klinisnya itu terkait dengan sistem saraf otomologi dan juga general symptom nah paba penyakit ini itu jarang tetapi dapat menimbulkan kerugian epilomi bagi para peternak oleh sebab itu perlu adanya pencegahan dan juga pengendalian dengan vaksin inaktif yang telah tersedia secara komersial di pasaran dan tentunya pengendalian faktor penyakit ini yakni genus colicoides dari serangga tadi oke makasih banyak yang layar udah jelasin season itu ternyata sayangnya kira-kira nih boneka susan 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 kalau gede mau jadi apa inspirasi dari sini oke karena udah dicelaskin selanjutnya kita bakal cerahin ke pembahasan terakhir kan dari tadi udah dengerin teratogen 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 apaan sih jadi bakal dibelajari ke GG aku serahin spotlight oke thank you para kerja gue aku disayang halo semuanya kenali nama gue kotor masyarakat dengan di nah jadi ini tentang kerana kapapien kalau tadi ternyata begitu kil mulai pelajari tentang kainan penggunaan nah kerana kapien ini agennya membuat ada di kainan dalam maka jadi teman teratogen banyak kisinya mulai dari teratogen berubahan teratogen berubungan ataupun dari bahan nah kita mau jelasin tentang teratogen yang yang pertama ada Nz bromelain mungkin seperti yang kalau tidak tidak bolehkan menggunakan buah anak dan kenapa situ terata di dalam buah anak sebutkan Nz bromelain yang merupakan salah satu teratogen terhadap vetus vetus intervapar Nz bromelain diberikan akan mengalami luar bisnis terhadap hemoragi di beberapa bagian tubuh dan akhirnya akan terjun kemahian kalau itu senang banget ya teman jadi kalau sudah dalam 6 perangkat ini biar di rumah tempat ini lagi karena kalau masak ya lalu nah setelah itu kita bahas teratogen yang berasal dari makanan yang kita berkonsumsi sekarang kita akan berkuali ke obat yang biasa dikonsumsi yaitu sepensin semua sudah terhenti berkuali terhenti di terhenti terhenti yang biasa diperlukan infeksi bakteri di kosis seles dan terakhir ya nah kita terhadap pemisi ini merupakan pesawat dari COVID karena pesawat yang terlalu 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 bisa terlalu 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 biasa menurut panas guni jadi guni gunung local itu agak-gak bahaya Kalau ada sep700 pm untuk lagi mulai untuk woy terlalu yang paling imhat apakah kita keren lagi jadi jadi ini merupakan kalau teman-teman ada yang sudah baik menjauhi pokoknya terus bahkan kalau terjadi secara terus itu bisa maafkan bisa mempunyai kebutuhan hal tersebut dikarenakan karena akan mempunyai kebutuhan yang menyebabkan aliran kondisi dan mempunyai kebetulan kan kayak gitu serem banget ya kalau tahu produk-produknya bisa banget begitu bahaya mungkin segitu aja dari aku aku kembaliin ke makanan-makasih semuanya makasih Dede jadi kita udah tahu ya secara targetnya ada dari situ makanan dari obat-obatan dan juga nih yang benar-benar kakak banget walaupun enggak sekolah sekolah-sekolah sama hewan-hewan tenang hewan rokok jadi bapak-bapak sekalian kalau misalnya ingin mulai hamil di mohonkan untuk tidak merokok nih tekannya gitu jadi gitu ya guys kalau mudah-mudahan kalian berpikiran lebih lanjutlah untuk cabang wain kalian gitu nah kira-kira gitu aja guys kontes dan ini maaf ya agak receh dan banyak-banyak semoga bisa jadi bisa jadi ilmu walaupun kita yang bakal mungkin teman-teman ada yang bakal terjun ke bidang peternakan dan dari awalnya seperti ini dan jadi kalian enggak rugi-rugi banget gitu jadi kita bisa tahu jalan-jalan kayak gimana cara ngelalu gimana dan lain-lain kira-kira kayak gitu aku nur para infami yang di konteks kali ini ingin pamit undur duri dan semoga kita bisa jumpa di lain waktu bye-bye semuanya bye-bye bye